this is the one, I'm gonna make something great, that's my way this is what I'm gonna call it, it's the one, that's my way Bapak mengenal dengan konten, artinya adalah sebagai jembatan pembuka supaya Bapak Ibu setelah dari sini, saya membuka jalan nih. Setelah itu Bapak Ibu di rumah atau kembali ke masing-masing belajar lagi. Jadi tidak akan semuanya yang Bapak, yang saya sampai kasih di tempat ini akan diketahui oleh Bapak Sina. Termasuk saya, saya mulai belajar tentang FAU 2019, sampai sekarang juga saya tetap belajar. Artinya belajar itu adalah hal yang saya perjakan setiap hari. Jadi ketika Bapak saya sampaikan tentang FAU, saya harap setelah dari ini, Bapak pulang dari sini, belajar lagi, galil lagi. Munculkan pengetahuan atau keingin tahuan. Saya pikir bukan hanya FAU, tetapi seluruh OPT. Kan kita OPT ya? Artinya coba, tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini ingin tahu. Pertama ya, habis ingin tahu kita dalam-dalam akhirnya kita kenal. Si OPT ini bagaimana sih hidupnya? Di mana ya? Terus dia ekologinya bagaimana? Interaksinya dengan tanaman bagaimana? Nah itulah namanya pengenalan. Termasuk pengendalian. Nanti pengenalan juga akan saya garis besar saja. Tidak semua akan bisa saya sampaikan di dalam waktu semenjang global nanti ya. Mungkin semoga pengenalan ini bisa bermanfaat untuk kita. Ini sekilas tentang saya. Dalam tahun terakhir, saya banyak dilibatkan dalam kegiatan berlintah tentang kajian ya. Tentang Purki Berda. Ya 2019 sampai 2020. Kalau ini saya mendapatkan kegiatan di Gedele. Tapi sudah terlalu terlalu terlalu. Jadi ini sekilas tentang saya. Tertarik dengan entomologi. Kalau entomologi kalau gilis bagaryang berarti saya sebenarnya gilisnya adalah bagaryang. Spesies saya miling. Kalau saya di entomologi ya. Kalau misalnya disini kan ada orang batak atau orang dari yang mau miliki marga. Itu gilisnya. Kalau saya bagaryang. Kalau ini pardede, gilisnya pardede. Spesiesnya apa? Rantia. Rantia. Pardede. Gitu? Oke. Ini sekilas produk saya. Ada empat. Ada lima outline yang saya sampaikan. Yang pertama tentang persebaran MAW. Yang kedua tentang gejala serangan. Yang ketiga tentang identifikasi. Yang tempat pengendalian. Dan yang pertama review. Kalau waktu memungkinkan nanti ada kuih sedikit. Mudah-mudahan Ibu Baritia ada menyediakan hadiahnya. Kalau sempat ya. Mudah-mudahan sempat gitu ya. Oke. Tentang ini semuanya. Review saja. Untuk flat saja. Ya. Supaya tidak terlalu apa gitu. Apa namanya. Oke. Pada pertama. Nah. FAW itu tadi disebutkan dalam. Fold Army War. Kenapa dibilang Fold Army War? Nah ini punya sejarahnya. Nah serangga ini merupakan serangga yang. Berasar dari. Maksud. Amerika. Amerika ya. Iya. Dari Amerika. Jadi dikatakan Fold Army War. Fold itu artinya apa? Fold. Jatuh. Jatuh. Tidak. Ya. Mengapa dikatakan Fold Army War? Karena di Amerika ini ya. Dia memiliki berapa? Empat musik. Ada musik winter, summer, fall, autumn. Jadi ketika dia banyak pada musim fall. Musim bugur. Maka dikatakan ya. Fold Army War. Jadi ini mungkin sejarah. Sejarah nama. Fold Army War itu. Jadi adalah ular. Kerayak. Yang memang. Pada saat itu. Yang banyaknya di musim. Musim bugur. Jadi sebenarnya. Si ular musim bugur gitu loh. Nah seperti itu. Nah spesiesnya adalah. Frugipenda. Dia genus proctera. Dia spesiesnya frugipenda. Dari. Ordo. Lepinoctera. Atau serangka dosisik ya. Kemudian dari family. Noctuide. Noctuide artinya dia. Serangga yang aktif pada. Malam hari. Ya. Serangga nocturnal. Jadi memang serangga dia memang aktif pada malam hari. Khususnya. Imanto ya. Oke. Kalau kita lihat. Pesebarannya. Memang. Oh. Indonesia sebutannya banyak ya. Ada ular. Ular gerai. Frugipenda. Ada. Ular. Tentara. Frugipenda. Macam-macam. Mungkin di tempat loka ibu. Mungkin ada. Sebutan lain gak. Selain ini. UGS ya. Ya mungkin. Umumnya disebut dengan UGS. Begitu. Seperti kita. Tapi mau lihat dong. 1900-an sudah ada di. Amerika ini. Jadi memang dia di bagian. Struktropis yang atas ya. Ini kan Amerika bagian utara. Ini bagian selatan. Di subtropis maupun di tropis. Dia memang di dua lempak ini dia ada. Dia bisa berkembang. 100 tahun lalu lebih. Jadi memang ini sudah. Di Amerika itu yang sudah lama sekali gitu. Nah di Indonesia. Itu masih 2019. Tapi sebelum di Indonesia memang sejarahnya. Ditemukan di Afrika 2016. Sekarang 4 tahun lalu. Dilaporkan. Bayangkan. Dari Amerika sampai ke Afrika. Terus dari Afrika. Sampai ke Indonesia. Tentu dia bukan langsung pergi loh. Dia akan melewat di sini. India. Myanmar. Malaysia. Indonesia. Di sini. Ya. Dia memiliki banyak apa ya. Keunikan. Pertama dia. Ngenangnya. Di dalam satu malam itu. Bisa terbang sampai 100 km. Tentu dengan bantuan air. Nah bayangkan. Kalau di Amerika musim dingin. Ya masa dia situ. Jangan migrasi. Selama dia migrasi itu. Perbindahan itu bukan air 100 km. Selama satu siklus hidupnya bisa sampai ribuan km. Perbindahan si mulai gerai ini. Jadi memang dia memang kemampuan terbang sangat jauh. Jadi jangan heran Bapak Ibu. Dulu bisa satu bulan ini gak ada di kota kita. Mungkin bulan depan. Eh kok ada ya. Jadi mana datangnya gitu. Saya pernah dulu ke Solusi Tenggara. Bulan berapa tuh gak ada. Maksud saya gak ada. Tetapi dua bulan kemudian. Ada laporan. Dan yang sudah tiba di sana. Jadi memang dia memang tidak kita memiliki. Memang dia memiliki jalan-jalan yang sangat jauh ya. Kemudian dia memiliki kemampuan bertulur yang banyak. Nah satu. Selama dia itu bisa masih seribuan gitu. Tapi kalau satu kelompok telur itu rata-rata. 100 sampai 200. Satu kelompok telur. Banyakan. Nah. Dengan nilai. Dengan repuditasnya. Di atas 90 persen. Nah kalau 90 persen dari 100. Ya. 90. 90 yang itu. Ya. Bersipat. Memencar. Dia gak berkelompok ya. Setelah dia mati. Dia memencar. Karena dia juga bersipat kanibarong. Dia akan memencar ke tanaman lain. Berarti 100 tanaman itu sudah habis. Kalau satu kelompok telur. Itu kalau satu ulat. Maka tidak heran kalau bapak ibu menemukan. Oh kok. Satu peta telah. Telah semua. Ya. Memang dia memiliki kemampuan. Bertelur yang sangat banyak. Nah ini yang ketiga. Dia juga bersifat polifat. Bapak. Jadi inangnya bukan hanya. Jatuh. Nah. Saya pernah menemukan di. Taman. Taman. Padi. Bisa juga ditemukan padi. Bisa juga ditemukan di tanaman suhokum. Tanaman tebu. Atau. Rumpur-rumputan yang lain. Bapak. Jadi dia memiliki inang yang sangat banyak. Jadi bukan hanya jatuh. Walaupun jatuh adalah inang utamanya. Ya. Oke. Yang keempat. Nah. Saya bilang kali dia bisa hidup. Di dalam. Range walk. Nah apa. Range suhu yang. Apa ya. Ada subtropis dan. Tropis. Jadi memang ini bisa dimana. Kalau kita lihat dari peta ini. Dari kami saya hampir ya. Banyaknya di daerah tropis emang. Ya. Lebih ada daerah tropis. Temas Indonesia. Nah 2020 kemarin. Sampai ke Australia. Udah sampai. Australia kan subtropis juga. Jadi bisa sampai disini. Jadi memang range nya banyak. Dari tarang sampai keselatan. Jadi memang ini hapa yang sangat. Apa ya. Kemampuan dunia sangat kuat lah. Gitu. Jadi memang tidak bisa kita. Lawan gitu. Kita hintarnya. Atau kita iradikasikan. Bisa. Kemudian. Nah. Jika sudah tiba di tempat kita. Enggak kita bisa iradikasi bang. Jadi kalau udah. Udah datang. Udah masuk. Ya udah. Berarti. Dia yang berdatang. Menjadi penduduk. Dia imigran. Menjadi citizen. Menjadi penduduk tempat itu. Jadi kalau sudah ada M.A.W. Atau laga raya. Seperti. Dari tempat kita. Ya sudah. Berarti kita harus beratasi. Bagaimana kita mau manage. Si serangga ini. Atau si hangga ini. Supaya tidak menimbulkan. Yang namanya. Kerudian. Atau kehilangan hasil. Jadi kita hanya bisa memanage. Gak akan bisa kita iradikasi. Oke. Nah. Ini sejarahnya. Jadi saya ceritakan dulu. Bagaimana sih. Sampai di Indonesia. Nah. Bulan Maret. 2019. Itu berawal. Dari laporan. Dari suatu petani. Di Pasalambarat. Ada yang dari Sumatera Barat. Dari mana Pak. Dari. Kecamatan. 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 Ya. Ini awalnya disana laporannya. Dari petani. Di dalam. Kecamatan Pasalambarat. Bahwa ada info. Opt baru. Jadi Opt baru. Kita juga. Kan tidak tahu ya. Jadi akhirnya. Tim karenanya Opt baru. Berarti yang mengendal pertanyaan. Karantina Pertanian. Karena mungkin dibuat sebagai Opt. Karantinanya. Karena. Kita harap. Mungkin dia hanya seder. Lokalisnya. Satu gila saja. Jadi. Tim karenanya. Kementerian Pertanian. Lalu barat karantina. Menugaskan. Ada empat orang. Jadi ini. Timnya. Ini dari karantina dua orang. Dari karantina dua orang. Ini Pak Kemas. Ini Mugina. Ini Pak Negi. Ini saya. Jadi tim ini. Juntus. Hari ini. Hari itu. Hercuma. Besok harus berangkat ke laporan. Penduni laporan dari. Kepala Pusat. Kita gak ngerti nih. Kita gak tahu. Buatnya apa. Benturnya bagaimana. Sudah pergi. Lihur tuh. Waduh. Belanjalan kita cari. Memang kita punya basic. Memang entomologi. Ini entomologi. Ini entomologi. Ini dari Amerika. Jadi teman-teman kita memang orang-orang. Entomologi semua. Jadi memang enak gitu. Disini juga enak. Jadi memang kita bingung. Saya juga bilang. Malah lihat. Ini bagaimana. Akhirnya searching buku. Bukunya semua literatur gak ada dalam negeri. Semuanya literatur dari luar. Ternyata teman saya. Dia sekolah di. Amerika. Dia bawa literatur. Oke. Saya searching-searchi juga. Akhirnya. Sampai kita di. Sumatera Barat. Kita. Cek delapan. Ketemu. Kita belum bisa memastikan nih. Kita spotlight. Ya. Kita ambil sampel. Ini. Kepala BPTPH. Pak Swardia juga juga. Ini. POPT dari. Kinalia. Ini petani-petani yang lainnya. Kita survei. Jadi ada tiga kecamatan. Kembali persamaan. Sama luar. Dan duo. Jadi disini kita. Ter survei. Setelah itu kita bawa ke laboratorium. Di. Padang. Jadi kita identifikasi. Nah. Hasil identifikasi kita. Kita melakukan cuma dua. Kita telur. Yang identifikasi bisa. Lava. Sama imato. Nah. Inilah. Dasar kita mengidentifikasi. OPT baru. Jadi kalau satu saja gak. Kurang langkah. Jadi kita pakai. Lava. Sama. Imato. Sebuah keputusan dapat dua. Ada jatan pertinan. Gitu. Jadi lengkap lah. Jadi gak perlu mempunyai keluarga kita. Penikmuan. Follow me. Ternyata bisa. Di identifikasi. Jadi akhirnya. Hasil identifikasi kita. Kita diskusikan. Dengan. Pihal universitas. Dan kebetulan universitas. Dari kajian juga. Jadi kita pastikan. Dari hasil identifikasi kita. Kita. Diskusikan dengan universitas. Kita kumpulkan sama-sama. Menurut kita ini. Jadi. Confirm lah. Pada bulan April. Bahwa ini adalah. Seperti rafuri perkah. Bahwa ini sudah ada di. Indonesia dilaporkan. Pertama sekali. Bulan April. 2015. Jadi ini. Ya cukup hari ya. Memang. Menemukan APB baru. Itu hal-hal yang. Apa ya. Yang enak saja. Itu kalau kita endokologi. Karena banyak juga. Kalau bapak ibu tertarik di endokologi. Kalau masih muda. Silahkan belajar. Sekolah yang. Lanjutkan sekolah. Kalau mau. Sekolah lagi. Ya kan. Kalau mau tertarik di endokologi. Fitopatologi. Atau apapun. Ya kan. Mesti banyak hal baru yang. Belum kita pernah dapatkan. Itu. Ya. Akhirnya kita. Identifikasi. Ternyata adalah. Sepertinya. Ini. Ini sampelnya sekarang. Ada di lab. Di belakang. Saya simpan. Ini. Ini. Baik itu lava. Maupun. Apa namanya. Ini. Serangga pertama ini. Ini serangga pertama. Yang kita temukan. Kita temukan. Bukan di tiga kecamatan. Tapi di kecamatan. Pas lama. Pas sore sore. Kita mau frustrasi ya. Sore sore. Kok gak ketemu ya. Wah. Dia muncul. Mulai. Muncul di pucuk. Nah. Gitu. Ya emang. Sekeras. Maupun. Dia memang. Gampang kita lakukan. Menjelang-menjelang malam. Gitu. Yang pas muncul. Wah. Dia tangkap. Do. Dia mengajak. Sepertinya. Viki Berda. Oke. Itu caranya. Kemudian. Dulan April. Wah. Mulailah bergerak dari malai. bergerak semuanya tip-tip pada perangkat ya semuanya kunjungi Aceh Pak Mustafirin itu yang tadi beliau paling banyak nih, beliau dari Aceh sampai ke Papua ya Pak Willing ini apa? beliau ambil sampel kasih beliau memang aktif sekali jadi sebagian besar nih beliau yang serupin jadi dari Aceh sampai ke Papua nih dari 2019 bayangin sampai 2020 yaudah satu tahun itu bisa menyebar memang benar ya daya jelajahnya atau daya terbangnya itu tinggi sekali ini bisa menyebar dengan cepat nah selain melalui secara apa namanya secara aktif melalui angin ya ya juga bisa terbawa oleh alat-alat transportasi misalkan saya bawa jagung pindah ke lokasi lain ya atau bawa pari jagung gak ada karena kan daunnya atau tanamannya kan dibawa itu karena ada turunnya terbawa bisa pindah juga jadi bisa terbawa oleh transportasi lain juga atau nempel denatnya malam-malam ya nempel di truk atau di bus kebawah bersama bisa saja begitu ya jadi memang itu banyak faktor-faktor yang menyebabkan memang dia apa salah satu yang menyebabkan dia cepat menyebar sampai ke Indonesia jadi emang gak bisa kita apalagi hingga lagi jadi data saya itu 35 provinsi juga ada kecuali DKI Jakarta dan Kepri yang belum kita cek DKI Jakarta kalau Kepri DKI Jakarta ada jagung ya mungkin juga sudah ada jagung sudah ada di sana saya pakai saya pikir sudah ada Kepri kalau bisa tanaman jagung pasti juga sudah ada di sana jadi emang sudah ada di seluruh provinsi Indonesia Oke ini jadi FAW ini dia memiliki dua strain Pak kalau virus karena strainnya kan sekarang ada masalah strain virus yang baru ditemukan yang memiliki virulensi yang apa namanya penyebaran yang cepat tapi virulensinya rendah nah ini strainnya juga ada dua strain ada strain jagung dan strain padi ada corn strain dan rice strain itu strain nah yang core ini padahal dia menyukai tanaman jagung nah rice ini dia menyukai tanaman padi atau rumpur-rumputan nah itu dia itu yang rice dia bisa banyak di rumput kalau di Amerika itu karena padang gom itu memang sering diserai FAW jadi ini serangga yang sangat berbahaya bagi apa pengusaha-pengusaha lapang gom di Amerika ya karena lapang gomnya habis rumput jadi makan sebenarnya ular ini bisa dibuat ya ini sangat berbahaya di sana nah ini yang saya temukan di tanaman padi teman kita pas pengamatan sawah di belakang itu ya temukan ini nah gejalanya tidak separah di tanaman jagung mungkin ke apakah ini strain jagung atau strain padi kita nggak tahu karena dulu penelitian yang lebih lanjut gitu di uji balik-balik lagi nah kayaknya gejalanya ya ya ini cuma satu nih satu satu umum satu nggak banyak ini gejalanya tidak terlalu banyak ya ini dia ya pada tanaman padi oke bagaimana dengan kehilangan hasilnya kehilangan hasil itu bervariasi ya ada yang melaporkan kehilangan ada yang 40% ada yang 70% nah nanti di slide berikutnya saya akan tunjukkan eh satu peta tuh tinggal tulang saja bisa bukan berarti ketika tanaman jagung habis tinggal tulang berarti tidak ada tongkolnya masih ada masih bisa menghasilkan tongkol masih bisa cuman kehilangan hasilnya itu variatif sekali tergantung berapa besar tingkat kerusakannya ini ada yang 70 lain 72 ada 40 nah rata-rata itu sekitar ya 10 sampai 20 rata-rata kehilangan hasil ya kalau kita hitung-hitung lumayan besar kalau skala nasional ya ya kan kalau produksi kita berapa ton ya bayangkan 10% 20% berapa banyak duit rupiah yang hilang pasti besar ya jadi seberapa besar pun kehilangan itu tetap tetap itu nilai yang sangat besar ya nah tapi kalau katanya kalau investasinya di bawah 25% itu memang hasilnya sangat kecil ya ini hasil penelitian yang saya ambil dari di Afrika Indonesia bagaimana Indonesia masih belum eh pas masuk pandemi jadi penelitiannya nggak banyak jadi paling banyak di lab sekarang ya di lapang juga paling kita juga nggak banyak sekali ya gitu jadi di Indonesia berapa persen keilangan hasilnya belum tahu malah bapak ibunya di lapangan silahkan kalau mutak tarik kita bisa bapak ibu bisa berasama berapa sih hitungnya bagaimana secara menghitung keilangan hasil di lokasi kita coba bapak tanah tentu yang kita kan POPT ini berapa kira-kiranya coba gaji-gaji kecil-kecilan gitu nggak usah terlalu kompleks sederhana saja minimal bisa mendekati hasilnya gitu sehingga ketika kita menjadi POPT peneluh di lapangan kita beritahu tempatannya Pak ini Pak kalau Bapak tidak kendarikan nanti Bapak kehilang sekian rupiah lalu nah kalau Bapak salah mengendarikan menggunakan PS3 dan Bapak hilang Bapak hanya menggunakan PS3 dan uangnya banyak akhirnya produksinya tetap segitu saja dikendali dipakai PS3 tanpa PS3 kok nggak sama nggak jauh beda hasilnya yang mending bapak tanpa PS3 misalkan begitu nah kajian-kajian seperti itu yang perlu kita alamkan sehingga ketika kita berikan penyelan kepada petani-petani lihat kan petani kalau ngomong kita nggak susah menerimanya tapi ketika dilihatnya oh ya sama aja oh tidak terlalu beda sih kalau saya sempur dengan tahan sempur atau pakai agensi jahatnya kok hampir nggak terlalu berbeda sekali kehilangan mesinnya nah itu jadi petani itu lebih senang ketika ada bukti dilihat oke oke ini adalah hal yang penting kalau kita mau mengenali serangan FAW di lapangan pertama kenali gejalanya ya sebelum kan kita jalan yang gejali gejalanya lu di gejala apa nih nah nah di jagung itu memang banyak luar-luar Pak ada ular geraiak sproktera itu ada dua di durang frugibandang kemudian lagi ada yang lain nah ini ular geraiak sproktera frugibandang nah coba bagaimana kita mengenali gejalanya nah ini contohnya tanaman ini umurnya 2-3 tahun 3 minggu MSD nah oke lihat ini dia memakni larvanya di gejala serangan larva insta-1 eh maaf insta-1-2 insta kecil dia hanya memakan edu dari daun baik bagian atas atau bagian bawah nah kalau kita lihat ini coba lihat ya kadang-kadang ada bintik seperti titik aja ada yang panjang ada yang lem ada yang seperti apa ya panjang-panjang begini nah ini adalah gejala khasnya daripada selangat sproktera frugibandang tuh FAW nah kalau buka di lahan jagung pada tangga muda ya oh iya ada gejala seperti ini ya begini nah ini adalah gejala khas daripada sproktera frugibandang nah beda dengan kalau ular geraiak diturang beda lagi ini gejala khasnya ya oke ini gejala khasnya kalau seperti ini kemungkinan besar adalah FAW ya nah ini diumur 2-3 minggu ya kalau bapak kelapangan Bapak bisa nggak mengestimasi berapa umur tanaman jagung ini bisa kira-kira minggu-minggu dari mana tahunnya Oh variasi ya ya oke oke ini ya oke jadi ini kurang-minggu 3 minggu ini karena ini kan apa namanya satu haparan yang luas jadi ini gejala khasnya oke kalau sebenarnya kalau secara mudahnya begini Pak ini kan daun ini satu daun satu pasang daun bisa seharusnya umur satu minggu kalau tunggu normal umumnya ya pada masa depan kita tinggi satu dua tiga itu coba aja lihat di lapangan kemungkinan sih bisa menduga oke nah setelah besar punya setiap tiga nah perusahaannya begini warnanya bintiknya sudah jelas ada titik seperti ini ya bintik-bintiknya hitam di pada tubuhnya ada rambut bukan bulu ya rambut rambut dan bulu beda ya ini rambut bulu ini rambut ada rambut-rambut ya bukan bulu di sini rambut satu tunggal ya seta-setanya nih setiga nah kalau setiga dia boleh merusak bagian daunnya baik di tengah maupun di pinggir nih nah ini kotorannya kotorannya masih segar ya begini ya kotor masih baru nah serangan baru ada ini kotor kita dalam melakukan apakah dikendalikan atau tidak jadi untuk melihat apakah dikendalikan atau tidak kita harus melihat gejala keserangan yang baru ya sama kayak tikus ya juga begitu termasuk FOW juga begitu kalau begitu intensitas kerusakan ya ini yang setiga kita tetap bagaimana nah lanjut kemudian dan dia akan masuk ke pucuknya ya dia akan boleh masuk ke dalam pucuk ya nggak nggak kelihatan kita lompatnya saya lompat ya oh terlihatnya sembunyi disini dan kotorannya kita lebih lebih besar bulat-bulat begini lebih besar kotorannya nah ini jadi kalau terlambat kita mengendalikan pahak ya begini ini susah kita kalau kotor nggak sampai ke sini ya uratnya terus bagaimana kita mengendalikan stadia apa yang paling tepat untuk dikendalikan sudah berapa ya arti insta kecil ya insta kecil adalah insta yang paling pekat jadi yang paling rentan itu adalah insta kecil jadi kalau kita mengendalikan OPT apapun itu carilah stadia yang paling pekat itu adalah waktu yang tepat untuk kita mengendalikan insta berapa misalnya warung coklat warung coklat yang paling pekat terhadap insta itu insta berapa nah itu perlu kajian kalau ini insta kecil insta kecil itu insta yang paling pekat kenapa dia belum berarti pucuk dia masih berada di gua kita bisa terhadikan dengan lebih efektif jadi tingkat aplikasinya lebih tinggi lebih tinggi pada insta kecil dari apa insta besar ya kalau biasanya terlambatnya begini ketemu saya Gorokalo petani lupa tolong begini bahan coba begini ya udah akhirnya kita punya pengalaman ya sudah Bu jangan takut jangan khawatir ya pakai ini isik A jadi setelah berakitnya ya udah akhirnya udah aman aman memang bisa diselamatkan tapi ya kehilangan sini lebih besar tapi tetap diselamat oke nanti Pak ya nanti saya akan jelaskan oke ini ini ke indok jalannya lebih parah lagi ya ini ada kotoran kotorannya udah makin kering dari basah ya sekarang sekarang kekeringnya rusak begini dia ada di dalam di dalam pucuk si lapangnya oke nah kalau begini kita menerikan yang kita telah aku dari dari pejala awal sampai seperti ini dia menutupkan waktu satu minggu saja bapak bimbi ini datang ya enggak ada masih kecil-kecil ya udah begini kaget kok bisa ya emang kita enggak itu karena kita enggak aware saja kalau kita bisa aware kita enggak mungkin sampai ke sini ketemunya biasanya lapor-lapetan petani itu ke kita untuk pentugas itu udah begini serangannya parah begini gitu baru beliau namanya waru-waru informasi lah gitu kenapa sih obatnya gitu kan nah ini gejalannya kalau bapak ketemu tanaman jagung nih kalau ada pertama ya ini sebelah kiri kita ini ada panjang 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 begini ada bulat berbaris ya nah ini gejalannya sedangkan ini pada saat kapan ini pada saat daunnya masih menggulung ya barisnya masih menggulung nutup ya dimakan sampingnya digerak nah jadi ketika buka ya muncul begini kalau bapak ketemu tanaman jagung ya udah udah menyaksikan tangkul kok ada begini ya oh berarti sebelah yang lalu udah serangan nih oke ya udah serangan nah ini lagi nih kayak berbaris begini gue udah bulat ya ini juga sama ini terkecil ini kalau ini udah seduncer besar nih kalau ini terkecil begini ya masih gerang aja masih bulat-bulat nih ini adalah ciri khas daripada si ular ya kecilan serangan ular geraya seperti terangkul di perda ya jadi kalau ketemu begini ya udah seperti ini adalah FAW oke nah ini saya bilang tadi coba lihat ini udah habis tinggal apa tinggal tulang daun kan nah ini tinggal tulang daun nih ini fase apa fase generatif ini tongkolnya dan habis nah saya pernah ketemu juga ini di Sulawesi Selatan eh Sulawesi Selatan gak sih iya dari mana pak Makasar ya kotai kotai ya di darah kalau salah itu di darah apa jereponto ya gitu nah banyak begini nih habis ini bukan ratusan beri uang juga ini beri uang begini habis makan kering ini berklu di operasi begini berklu ada laporan ya nah ini kalau masih pagi tadi umur 2 minggu 3 minggu ya begini ini kucungnya habis makan mati kering ya mati sudah kering ini bukan 1 ekor bisa sampai 5 2 ekor banyak laparisa kecil di dalamnya habis makan kesini nah ini serangan-serangan berat yang bisa dapat temukan di laporan yang mungkin saya nggak tahu mungkin bapak ibu pernah juga pernah pernah mengalami seperti ini ya inilah dari yang berat keringan sampai yang berat itu bisa terjadi yang tergantung apa banyak faktor yang pengaruhnya ya ada yang terlambat tanam lah ya biasanya serangan berat itu petani-petani yang terlambat menanam yang lain sudah menanam ya terlambat 1 bulan lagi terlambatnya masih muda sendiri habis ya itu jadi ya silakan kalau mau kenapa pak menanamnya nggak berser nggak serem pak ya mau ngejar itu pak baru bisa panen biasanya begitu panen muda ya jadi itu membuat petani akhirnya bugi akhirnya nyemprot pakai insek si dia awal-awal kan nggak tahu iseknya iseknya apa akhirnya salah beli beberapa insek nggak mati juga karena emang pengetahannya masih belum ada sampai kesana kalau begitu juga masih belum tahu juga karena masih baru saat itu ya oke ini ini kalau menyerang tongkol ini ya ini tongkol juga bisa nih dari kerobogan dia bisa menyerang tongkol juga tapi nggak sebanyak di PKT ini yang menyerang tongkol oke jadi kalau kita lihat bagaimana konsumsi pakannya nah ini adalah salah satu metode yang kita di dalam mendalikannya insta 1, insta 2, insta 3, sampai 6 memang paling banyak itu pakan dia konsumsi pakan insta 6 menjelang pupa ya ya di sini jadi kalau kita kendalikan dari sini udah banyak yang ada daunnya yang dimakan jadi ya udah insta 1, 2, 3 minimal sampai sini ya sudah kita bisa terkalikan bagaimana kita mengetahuinya insta 3 berapa ukurannya kalau di hasil perlindungan saya itu kurang lebih 1 cm panjangnya itu dari insta 3 bagaimana sih kalau tanaman jagung itu daunnya hilang gitu dipotong dihilangkan di suatu penelitian ya nih kalau dipotong defoliasi ini dipotong daunnya 20% 40, 60, 80, 100% nah ini coba dipotong ya ini V7 itu artinya vegetatif 7 stadia V7 artinya stadia jagung yang berdaun 7 jadi kalau stadia tanaman itu ada V7, V8, V9, V10 itu V10 jagung kita maksud dia tanaman yang lain juga jadi V7 berdaun 7 kurang lebih umur 3 minggu setengah kalau habis semuanya tanamannya contoh ya umur 3 minggu setengah tanamannya habis daunnya berapakah produksinya itu kurang lebih hanya kilangnya kurang lebih 10% ya habisnya dengan 100 ya normalnya ya kalau ini berarti sekitar 90an berarti ada sekitar 10% kilang hasilnya jadi tanaman jagung ini sebenarnya dia bisa mentolerir kehilangan daun jadi kehilangan hasil oleh jagung itu lebih banyak disebabkan oleh faktor iklim khususnya kekeringan dibandingkan daripada kehilangan daun ya jadi kalau misal tanaman jagung itu belum kering saya pernah saya kajian di garung kemarin kekeringan waduh kasihan gulanya saya bisa keterikan kalau udah kekeringan ada gulang repot repot kita mau nanganinya ya jadi kalau ada gulang gerayak gak usah khawatir kalau petani-petaninya bisa diselesaikan ya jadi memang kehilangan hasil tidak terlalu besar walaupun sekitar 20% 30% begitu ya tetap juga kita harus selamatkan karena kalau kita bicara setelah global itu besar 20% itu besar kalau petak ya 20% kita kecil ya oke nah ini ini kita kerjakan di laporan tidur balai besar praman.pt bagaimana siklus hidupnya ya ini siklus hidupnya itu kisaranya rata-rata 2 hari telurnya aja 2 hari ya terus lampanya 14 hari atau 2 minggu nah jadi lampa itu 2 minggu masa hidupnya jadi 2 minggu itu itulah masa yang kritis yang memakan kalau dalam waktu 2 minggu kita tidak habiskan selesai kan udah habis tanaman kita ya habis itu di permuka berkumpa 8 hari 9 hari kemudian dari imago kurang lebih ya 6-7 hari atau minggu juga jadi telur sampai imago kurang lebih 31 bulan ini ini perintahan di laboratorium balai besar Pramal PT ya ini siklus hidupnya ini yang di sini ya mungkin tiap daerah mungkin beda-beda ya di sini beda mungkin di dataran tinggi di tempat bapak mungkin beda tapi ini di dataran anda di paling besar oke nah ini bagaimana kehubungan sumbu dan laju perkembangannya nah hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi sumbu memang si laju pertumbuhannya semakin semakin cepat jadi kalau dulu kalau saya kan ada baca literatur di Amerika lama dulu itu 3-4 hari tapi di sini 2 hari dah menetas jadi benar jadi semakin tinggi sumbu maka laju pertumbuhnya lebih cepat dulu berkembangnya cuma siklus hidupnya satu siklus itu 30 hari tapi bisa 25 hari 26 hari nah itu adalah pengaruh sumburu jadi kalau kita pikir kalau kita lihat pada sekarang musim kemaruh dalam musim kemaruh mungkin diduga musim kemaruh itu lebih besar jadi foto aja besar gitu ini saya contoh ini sampel ya kita akan ada berapa ini saya laki teman-teman lihat saya gitu bagaimana membedakan ini ada penggirai ada skrupter litura peki berda ini penggirai tongkol larmigera ini penggirai batang pasterinia funikalis ya dan tali pengan itu ada celak itu nama sutura makanya dikatakan ada perbentuk ia terbalik ada suturanya warna putih ini nah ia terbalik kepalanya nah yang kedua buntutnya ekornya ya abdomen di abdomen semen ke delapan itu ada 4 titik berbentuk biju sangka semen ke delapan yang ini ya semen ke delapan oke kemudian di bagian atas itu ada 3 garis terang ya buat 3 garis satu di bagian sisi kiri sisi kanan satu lagi di atas kemudian di sampingnya bagian samping itu ada pita seperti pita warna coklat gelap gelap seperti itu empat jadi empat ini bisa mengidentifikasi dalam sutura furgi berda karena kalau kita sudah hafal dikasih bututnya lu tahu ini FAB dikasih kepalanya FAB jadi ini minimal gambar ini ya nah kalau yang ini kan saya empat empat bujur sangka ini kan di bagian semen ke delapan kalau saya bernilai dia trapezium nih contohnya trapeziumnya cuma disini aja dan lebih jelas nah ada spesies yang lain memiliki ini juga empat tapi gak jelas jenomanya seperti kira eh bukan spesies mitina bukan FAB ya tapi lebih jelas seperti ini ini adalah ciri khas daripada seperti kira furgi berda ya oke kalau ini gampang ya nanti saya setuju nah ini telurnya telurnya bisa di mana pak oh bisa di dalam di bawah daun bisa di atas daun jadi macam-macam ya umumnya umumnya kalau populasinya rendah umumnya biasa di bawah ya tapi kalau tinggi gampang kalau bukan di atas daun juga ada kalau berasal tinggi nah ini larpain borong atas nah larpain borong atas nah larpain borong atas itu dia apanya kepalanya hitam ya oleh hitam namanya neonit neonit namanya ini baru penetas ya setelah dua hari kan penetas ya ya kemudian nah ini larpain terawal larpain terawal itu umurnya ya ya misalnya ukurannya itu gak sampai 5 mili halus banget ya kan jadi kita pun gak bisa lihat saya juga kadang-kadang susah melihatnya ya jadi mengetahuinya apa apa gejala tadi yang pertama saya paparkan tadi nah gejala itu adalah bukti kehadiran si ulat ini secara awal secara secara luar karena kan kita udah lihat di ulatnya ada petani udah gak lihat tapi kalau kita terlambat semprot 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 ya semprot ya kita harus mengalirkan gitu ini kecil banget kok gak akan kelihatan ini kalau lagi kalau lagi kalau lagi nah kalau di lesa 3 baru kelihatan di lapangan ya warnanya bagaimana wah warnanya ada varisi bervarian ada yang hitam ada yang hitam ada yang coklat ada yang bijuk nah dikatakan dia memiliki memiliki polymorphisme dia adalah bersebut polymorphisme artinya dia memiliki karakter yang berwarna bermacam-macam dan warnanya berbeda warna ya bijuk coklat tergantung makannya tergantung lokasinya ya oke ini set 3 nah ini set 4 5 6 warnanya sudah mulai coklat oke begini kan kelihatan ada sampingnya pitanya ya pitanya ada oke itu ada spotnya juga yang 4 titik di bagian abdomennya oke di kepalanya ada kelihatan itu ya terbalik nah ini confirm FAW gitu oke ini lapangnya wah ini pupanya pupanya dimana pak ya di dalam tanah umumnya di di dalam tanah di bawah tanah saya belum pernah menemukan di lapangan susah emang karena di di bawah lapisan tanah ya karena juga bisa nyangkut di tongkol ya nggak bisa keluar ke lainnya nyangkut di tongkolnya ya ini pupanya nah ini foto yang saya ambil nih Bapak Ibu kalau mau riring ulat ini dari pupa juga bisa Bapak Ibu nanti mau jantan saya mau nanti mau ngawinkan jantan betina dari pupa juga sudah bisa nanti pupa ini nanti menjadi jantan betina dari pupa bisa ya dari mana taunya nah ini ini pupanya ini bagian ujungnya abdomennya ini ada namanya genitalia ini genitalia ini anusnya kalau jarahnya ini dekat Bapak ini jantan ya ini adalah nanti akan jadi jantan kalau ngawinkan betina ini anusnya ini adalah genitaliannya jauh ya kalau kita lihat kan ini jantan ini jauh begini dan ada perlengkungan begini sepukan begini nah ini adalah yang betina nah coba lihat nanti kalau Bapak Ibu punya mikroskop ya kalau mata telanjang susah kalau Bapak Ibu lepas itu mandibel mandibel itu fungsi untuk mempunyai makanan ya jadi mandibulata serangga-serangga mandibulata itu adalah serangga-serangga punggungnya belalang ya ulang itu serangga-serangga mandibulata karena dia punya-punya mandibul yang besar ya ini mandibulnya si Purgi Bapak Ibu ini mandibulnya ini gimna beda sekali ya oke ini dimakunya nah jantan betina bisa dibedakan gak Pak bisa gampang ya iya gampang sekali bedanya Pak ya ya itu karakter-karakternya ya di sayapnya yang penting sayap gemarnya kalau yang betina itu memang warnanya biasa saja ya beda dengan manusia dengan manusia kalau binatang itu yang jantan itu jujur itu lebih menarik ya itu kalau kita misalnya bersuai itu yang berbuat ya berbuat ya berbuat ya tapi kalau betina kalau pada hewan itu yang jantan itu memang lebih menarik karena persaingan kali ya ini itu termasuk burung-burung juga begitu burung jantan betina kan biasanya yang jantan lebih lebih warnanya lebih apa ya menarik termasuk ini ada titik ada bulat kapal ini ada bulat kapal terus di ujungnya ada warna putih terang gitu itu itu aja betina eh yang jantan kalau betina nggak nggak jelas ya ada cuma nggak jelas ini terus antenanya filiform antenanya panjang begini ya kalau di zoom ya seperti panik-panik gitu itu adalah antena filiform ya ini variasinya ya tetap bisa dibedakan jantan dan betina ada putihnya di ujungnya itu persinya yang jantan kadang-kadang yang bulat-bulat itu ya yang bertukal itu kadang nggak kelihatan ya tapi lihat aja warna putihnya itu sudah pasti adalah ya jantan oke saya harap bisa diperlukan di lapangan kemudian bagaimana membedakan dengan diturah diturah adalah udah gerai apa nyabat nyabat biasanya pada gedelai ya pada gedelai atau pada kubis juga banyak ya nah perbedaannya pertama adalah ini kita lihat dari kepala ya dari kepala ya kalau udah gerai kegiatan ya terpaling ya kalau ini kan ini dia juga sebenarnya kalau di tarik ini ya tetapi ini kan torok ya di batasnya torok ini kepalanya tuh sampai sini tangkanya pendek V dia kalau rugi badang panjang agak panjang loh ya itu dia bedanya nah ini agak ini agak pendek jadi V terbalik jadi dia terbalik nah ini memang sangat susah kalau kita lihat satu tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi nah ini di bagian toroknya ada support warna kuning gitu di litura itu support kuning kiri 2 kanan 2 ya kalau di rugi badang ada gak? tidak jatuh oke toroknya ya nah kalau lebih besar lagi ini gampang ya beda sekali ada lagi yang namanya seperti bulan sabit ya seperti bulan sabit ini segitiga ini ya panas tubuhnya ada lho kalau ini gak ada kalau lagi raya di litura ada spot yang warna kuning ini yang 4 ini ya ditolak aja ada di pinggirnya di sisinya ada seperti segitiga seperti bulan sabit yang dikatakan juga dengan percak semilunar ya semilunar tuh lunar tuh lunar bulan semi seperti bulan sabit ya oke ini ya nah gampang lah bedanya ya jadi gak usah nanti pulang dari sini sudah bisa membedakan antara litura dan perugi berda oke nah bagaimana dengan helikoperpa nah helikoperpa ini kadang bisa apa confused untuk istilahnya awal tapi dua istilah akhir gampang sekali nah kalau di perugi berda kan ada ya terbalik ya kalau ini gak ada di kepalanya gak ada gak ada ya ya terbaliknya gak ada nah terus di di tubuhnya dia memiliki skobinasi skobinasi nah apa itu skobinasi 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 adalah seperti ini tubuhnya seperti tonjolan-tonjolan kasar pada tubuhnya yang yang mirip seperti durian durian itu kan ada durian ya kalau saya zoom itu tubuhnya nih ya kalau saya zoom nah ini ada tonjolan-tonjolan gitu skobinasi namanya kayak durian gitu loh kulit durian kalau lupa zoom ya itu namanya skobinasi kalau kulit durian gak punya itu skobinasi ya halus aja halus aja halus aja coba nanti bapak yang punya klep sekali coba buktikan bahwa klep ya nah itu gampang nih ini skobinasinya nih ini ini armigera helicoperpa armigera ada yang bilang heliotis armigera itu sinonim saja ya nama akhirnya adalah helicoperpa armigera dulu heliotis armigera ini ini bisa pada dagung bisa komat bisa terus mana lagi cotton itu kapos bisa ya oke nah ini saya bilang tadi yang mirip itu dengan ini bitimna ini yang sangat mirip coba kan ada empatnya juga ada oleh atas yang bitimna di beda beda ya tapi jelas kalau yang itu yang rugi berda itu lebih jelas bapak ada empatnya nih kalau yang bitimna gak jelas tuh ya terbaliknya juga ada dia terbalik nanti dia lebih jelas ya bednya sampingnya lebih jelas juga sampingnya itu ada pintar warna coklat kalau disini gak ada dong ya ini bitimna nah bitimna ini bisa juga ditemukan di jagung atau di pali ya kejelasanannya bisa sama seperti FAW bitimna ini bisa sama ya tapi yang sekarang yang lebih dominan itu adalah FAW karena karena FAW ini kan rumah utama pada jarum sekarang ya serangannya mungkin bak lebih lumas daripada yang lain loh kalau kita data kita itu memang dari semua PT Pangan yang paling luas itu serangannya MAW sekarang heran ya pengalahan tikus agar tepat-tap ya BPC juga kalah juga serangannya dengan FAW ini nah ini kalau yang dengan bitimna denganannya beda sekali ya ini sekedar informasi saja ya oke sebelum kita masuk pengadilan ada pertanyaan dulu untuk identifikasi ya pak silahkan yang dari maaf khas saya ya pak eh gue tahu ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum kultural teknis ya secara budidahnya ya kultur teknis jadi kultur teknis merupakan dasar dari PHT maka dikatakan budidahnya tanaman sehat ya pola tanaman serempak itu adalah dasar dari segala pengadilan OPT jadi kalau kita tanamnya juga gak apa ya sistem budidahnya gak sehat pupuknya kurang tidak tidak diolah tanah yang baik justru itu menambah tingkat gila masuk oleh OPT jadi itu dasarnya pola tanaman itu sistem budaya itu menjadi inti daripada PHT mulai dari situ kita kan banyak sekarang bergeraknya dari pengendalian pengendalian tapi kita tidak melakukan yang namanya preemptive ya sebelum terjadi serangan jadi mulai dulu sebelum terjadi serangan yang kedua baru kita menggunakan varitas yang tangan nah varitas tangan itu cari kalau misalkan padi apa-apa peratas partahan padi untuk WBC cari jangan tanpa atas-peratas yang yang kedua yang ketiga budidaga biologi kontrol atau pengendalian secara hati ini adalah menggunakan agen-agen hayati atau kita mendesain lahan pertanian kita suitable atau nyaman bagi perkembangan musuh alami ya tanaman yang mengutur umumnya tidak nyaman tidak menghasilkan atau tidak menghasilkan tempat yang sesuai bagi musuh alami jadi makanya ada tanaman defujiah defujiah adalah kita memperkaya keanekan agama habitat supaya apa supaya menjadi inang daripada musuh-musuh alami termasuk parasitoi atau predator yang lainnya yang ketiga baru kita menggunakan pesisida pesisida itu adalah apa namanya terakhir ya terakhir ini adalah konsep PHT nah kita selama ini banyak yang benar dimana disini gerdala gerdala ya kan teman saya bilang gerdala 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 kita banyakan kimia jadi kimiawi itu banyak sekali kita kembangkan secara terus kita aplikasikan lah gitu sementara PHT itu muncul karena ada ledakan warung coklat awalnya PHT itu loh kenapa karena petani banyak menggunakan seks ya kimia itu maka tidak ledakan oh sekarang kita gunakan bukan tidak boleh tetap boleh tapi harus menjadi option yang terakhir oke ini adalah risknya oke perletangan ini di daerah di Aceh ya indah sekali ya tarangan gunung saya senang sekali kalau lihat ada gunung vegetasi begini senang kalau disini gak ada sawah aja ya kalau ada gunung ada bukit itu enak sekali kalau POPTnya begitu kan enak ya ya seperti ya yang detik ya saya belum menerima saya pikir deh ya detik ya 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 kalau begini vegetasinya beratum ini coba lihat ya tapi menjadi pertanyaan apakah ada konten tangan FAUD di Indonesia ya semuanya sudah terserah ya sebelum tahu belum menemukan ya kalau bisa bapak ada tempat saya kalau tanaman jagungnya enggak terserah nah itu masih bagi kita nanti kita bisa share kita bisa teliti kita ada patah-patah tertentu yang paham gitu atau kita kan punya kanan karagaman hayati yang luas tanaman jagungnya jagung A cuma ada di kompisi A nggak ada di kompisi C gitu coba kalau sepatutnya saya apa yang kompasi saya dapat hampir semuanya sih serang gitu Iya kan betul Pak ya Nah ada kalau teknologi di luar udah banyak ada namanya bt-core adalah jagung hasil rekensi genetik nah ini cuma cuma jagung ini belum bisa jadi dari jagung-jagung maka produk pertanyaan yang GMO ya GMO yang hasil dari asik genetik itu tidak diizinkan masuk Indonesia saat ini dilarang nah ini bagaimana prinsipatnya sederhananya begini jadi jagung itu disuntikkan sudah 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 ya saya pakai kartu sederhananya disuntikkan toksin toksin bt-bt yang mematikan bukan bakterinya tapi ada toksin yang dikeluarkan ya ada ada racun yang dikeluarkan jadi toksin itu disuntikkan pada gen jagung itu sehingga ketika ada ulat datang ya kan sehingga di tangan jangungnya kan berkembangnya toksinnya mungkin banyak jadi ada ulat baktai mati gitu nah ini tapi ini dilarang nih terusnya tidak diizinkan di luar negeri dikembangkan ya bisa bisa mengendalikan tetapi laporan terakhir mungkin ada yang resisten terhadap bt-core tapi juga dia bisa mau bermutasi ya akhirnya sisanya bermutasi sehingga menghasilkan keturunan-keturunan yang tahan bisa berharapasi dengan si toksin tersebut termasuk virus sekarang memutasi masuk ini serangga si dt-core ini termasuk eh masukkan si ulat ini bisa berharapasi ini ini salah satu memang kalau di Vietnam ini memang benar kalau di Vietnam mereka menerima regasi genetik tapi Indonesia nggak bisa kita masih melarang karena penggunaan regasi genetik ada banyak faktor apakah faktor kesehatan bagi manusia kita belum tahu ya karena menemukan pesisinya jauh begitu yang menemukan pesisinya pertama kali itu mendapatkan harian Nobel Nobel itu nggak tahu besok nanti siap pada subseri ya itu menemukan dan diberikan anugerah Nobel tahun 1939 karena dia menemukan DDT tetapi setelah berapa tahun kemudian ternyata terjadi namanya dapat menekati itu tapi nggak tahu kita nggak bisa evaluasi secara focusing-nya itu berhati-hati dengan hal-hal yang yang modifikasi-modifikasi begitu ya virus kan bakteri kan ya di hati wakti bisa membunuhkan bakteri bisa membunuhkan ini Pak serangga juga coba kepada manusia kalau bisa serangga atau misalkan mamalia lain kalau bisa mungkin kepada manusia juga berbahaya ya kan kita nggak tahu ini masih di dalam titik next nah yang kedua pola pengendalian dengan kultur teknisi saya bilang tadi mulai dari olah tanahnya nah karena kasih upahnya kan ada di sini ya karena ya dia harus di olah tidak di olah sehingga sehingga upahnya itu terekspos oleh sitar matahari kalau ada di dalam dan kita kalau menanam jagung kan nggak jarang yang olah ya langsung tanam ganti gitu ya nah ini biasanya pada daerah-daerah yang endemis ya kalau banyak serangan FAW nya ya tuh yang kedua pola tangan serentak nah tangan serentak ini ya di saya ambil di di Lampung ini umur 7 minggu ini 3 minggu nah yang terserang mana ini sebelahnya parang 100% terserang Hai nito-2019 ya beginilah kontraknya ya ini akibatnya kalau kita memang tidak tidak serempang ya kemudian kita menggunakan pola tangan tumpang sari nah ini bener tumpang sari dengan apa misalnya ini ada jagung ini tanaman ke apa namanya kacang-kacangan yang lainnya terus ada 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 gumpang-gumpang sini selain itu seperti ini tanaman yang memiliki karnekarawati ini biasanya tingkat tangannya lebih rendah karena apa karena disini limpah dengan musuh alami limpa musuh alaminya saya sekarang dengan teman-teman melakukan gajian apa namanya ya kajian kecil-kecil lah ya ini kan kalau ada tanaman padi di kelopok kebelakang ada yang tidak pelangnya berparetas-paretas itu kan gak pernah support populasinya bisa 70-30 yang gak support-support juga karena kita biarkan populasinya populasi musuh alaminya di situ sehingga musuh alaminya itu bisa otomatis bisa menangkan sekopulasi nama itu namanya natural pengedal secara alaminya begitu jadi ini tujuannya apa supaya musuh alaminya itu berkembang di sini sehingga dia bisa menekan si hama itu tujuannya melakukan diversifikasi pertanaman atau mengkompleksitaskan akur ekosistem ya gitu kemudian ini ada penelitian baru nih coba saya saya tertarik cuma saya belum bisa mengerjakan ini penelitian terbaru bahwa ada tanaman penolak dan penarik ini namanya sistem uspul tolak tarik-tolak tarik apa yang menolak nah ini desmodium penangnya gak Pak ya ini seperti kacang-kacang lagi bilang saya bisa pakai jangun juga nih masih banyak kayaknya ya di pangat tanah juga pangat tanah dismodium nah ditaruh di tengah di tengah jagung itu kenapa dia mengeluarkan senyala volatil yang menyebabkan si serangga tidak mau datang ke tanah jagung nah itu dia ini yang menolaknya tanaman penolak nah ini menarik ini ini rumpu Brazilia karena dia suka bertelur di sini tetapi rumpu Brazilia atau rumpu gajah itu juga sebagai penari bagaimana desainnya nah ini desainnya ini ini contoh solgum ya ya sama di jagung juga sudah terlalu di Afrika saat ini sudah 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 dikembangkan di sana jadi desmodium di tengah yang tadi setelah matahakan acara tadi ya karena kita menolak yang menghasilkan senyala volatil yang menolak si serangga bertangan telur tolak dia gak sukanya nah pindahnya kemana ini ke pinggir-pinggir rumpu berhasil yang atur rumpu gajah tadi nah situ dia di antara tangan telur coba kita gaji apa kalau misalnya tanaman ini ini sudah berbukti hasilnya bagus ini hasil penelitiannya ini yang merah yang merah adalah tanaman yang monokultur jagung saja yang kiri itu adalah perusahaan tanaman yang ke kanan adalah jumlah nah jumlah pada tanaman yang diberikan tanaman penolak dan penari itu dikit banget tetapi pada yang yang monokultur jagung saja itu tinggi jadi kenapa yaitu sistem puspul itu nah ini sedang dikembangkan mungkin karena sekarang berapa daya pengerjakan saya harap sudah mulai para peneliti-peneliti yang kebaik universitas ataupun badan-badan penelitian kepentingan ini bisa mengembangkan teknologi yang saya pikir baru ya teknologi baru ya kalau ini kita bisa kembangkan mungkin lebih baik ya oke nah ini yang ketiga cara mekanis kumpulkan kelompok bulatnya kumpulkan kelompok telur ini wah kumpulkan kelompok taninya masih bisa kumpulin buat mancing baik mungkin bisa dikenakan seperti ini kalau ada serangan yang banyak ya mungkin banyak sekali ya tulangnya ya oke kalau pak begini ya ini dibuat pak dibuat ular ini yang detik ya yang detik ada begitu pak ya bikin acar pak bikin gua acar ya ini cara cara sederhana pak yang kedua selanjutnya yang telur kali pak nah ini saya beli teman-teman nah pakaian hukum konservasi sama dengan pakaian banteng pakaian sama kan pasturnya ada di sini ya kita tahu di sini sehingga pasturnya lempas gitu kalau kebetulnya kita bungkus pakai kampas kalau ada pasturnya saya mati kita gak mengkonservasi si musuh alami si pasturnya ya termasuk pada kalau saya jadi lalu 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 juga begitu jadi dimasukkan ke dalam sotopes atau tempat wadah kalau yang ini kelompok telurnya masukkan ke dalam bambu konservasi lebih bagus lagi ya kan sehingga sih parasitutnya kan itu sudah 2 tahun ya saya pikir sudah ada parasitutnya yang memparasit si tulurnya jadi ini jadi jangan dibunuh kalau ularnya gak apa-apa dibunuh ya sebenarnya dibunuh juga ada parasitutnya juga cuma kan kita gak tahu ya kalau banyak kan susah tepatnya kalau ini kan telur gampang saja dan kecil ya gunakan apa ya inovasi inovasi seperti ini perlu di apa ya dikembangkan karena kan tiap daerah punya namanya spesifik lokasi dalam mengendalikan ada yang pakai alat A pakai B itu cuman dikembangkan ya ya nah secara hayati nah ini secara hayati secara biologi ini biasanya terjadi di alam kita jarang melakukan namanya kalau mau nanti hati kan ada namanya augmentasi, introduksi, dan konservasi setelah ini namanya konservasi setelah ini namanya konservasi ya jadi kita mau membuat ekosistem di lapangan itu supaya sesuai bagi perkembangan sih musuh anami termasuk predator ini predator ini predator ini apa? cocok pet ya ini semut semut makan boleh juga ini kumbang sikanus ini dari Minangasara dari Minangasara sini saya kenal ikut grup FAW Indonesia ini Pak Roy Kete dari Minangasara menemukan ini kumbang karabit yang memakan si lapa ulat raya ya karabit ini kumbang gilang ini pradewasanya jadi makan si ulatnya biasanya ini terjadi pada ekosistem-ekosistem kompleks kalau tanah jauh jarang ketemu begini ya 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 oke ini predator ini pastonya nah pastonya ada telinomu tricograma tricograma banyak ya bagus bisa lepaskan juga tricograma ke sana ya cuman kan belum kita evolusi berapa persentikat parasitasinya perlu di bawah sih ya ini udah ada ini telunomus rambu parasitasi telurnya nah ini saya temukan di Gorontawropa ya saya bawa ulatnya dari lampangan ternyata dia parastroid lapa pupa ha muncul ini lalatnya dari family Taki ini dek nama spesiesnya arkitas marmoratus nah cirinya apa itu di abdomennya itu ada rambu-rambu banyak nah ini adalah lalat parastroid kalau apa ketemu lalat yang rambunya banyak ya nah itu lalat-lalat parastroid ya jangan dibunuh bukan lama ya pasti banyak pasti banyak ketemui lalat begini kan pernah ketemu dah ya kayak gini nih ini ada rambut-rambutnya ya banyak rambutnya kalau ada lalat banyak rambutnya dia adalah lalat parastroid ya dia menyeram dari lalat sampai keempat oke nah ini patungan serangganya bisa pakai cendawan metazium bisa pakai bifria bakterinya bisa pakai basur glumensis fursnya bisa pakai spf 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 tetapi ada yang virulensinya berbeda-beda tidak semua virulensinya tidak semua virulensinya tapi berbeda-beda semakin banyak kita koleksi isolat-isolatnya maka akan semakin banyak kita bisa menggunakan ini isolat yang paling berapa efektif yang ini ini yang tanpa sengaja ini saya relit tanpa sengaja pak kadang-kadang kalau saya aplikasikan tidak mati sulatnya tanpa sengaja mati kena si biblia ya gitu mungkin salah satu faktor lingkungan itu sangat menaruhnya karena kita butuh kelebaban yang tinggi ya makanya kita aplikasi akhir-akhir biasanya pada sore sore hari ya biasanya sore hari jangan pagi hari karena setelah itu setelah dua jam aplikasi suhunya turun atau stabil kalau pagi hari kan setelah dua jam panas mati biasanya jangan aplikasi pada mati hari sore hari di aplikasi kan ya ini bisa nah kalau bapak ketemu ini di lapangan coba simpan atau kirim ke sini kirim ke bawah yang berarti ke bangkar nanti namanya si Anu ya ya oke ya oke ini yang kena virus kalau pak kamu kena virus dengan bakteri ya bakteri pak pasal kalau terus bisa kirim bisa juga seperti itu ya oke ini yang ini kalau botalinya bisa pakai miba ini gajah kita di laboratorium bisa pakai ekstrak miba ya apa-apa bisa mungkin pakai yang lain biasanya yang miba ini ada mengandung azadiratin yang memang efektif untuk beberapa serangga miba ini pakai ini press aja pak miba ini press konsentrasi 4% gitu loh mati ini ya ini 4% ada yang 4% ada 8% sampai 80% di lapangan di laboratorium tapi di lapangan biasanya berbeda sih biasanya lebih lebih kompleks pada rumah oke ini miba banyak yang lain bisa tinggal dikaji saja ya karena kan hampir sama dengan diturannya ya miba ya di press aja di blender ya blender 180 gram kasar 1 liter ya saring aja blender habis itu seprop saring juga mati ya karena dia kan bisa bersifat kontak dan juga bisa bersifat dicampur juga kalau ini si miba ini nah ini situasi yang tadi gimana apa tadi yang tanya sisidanya banantimnya ini ya ini beberapa banantim yang kita uji yang sudah kita uji ya nah yang pertama yang yang kedua yang kedua yang ketiga yang tepat kita uji ya tapi nanti yang mana yang baik ya kalau ini di lapang ya kita uji uji lapang uji juga sudah tapi uji lapang ya yang ini ini adalah kontrol ini seserangannya di atas ya pasti lah misalnya ada sempur sempur nggak ada bedanya nah yang kuning ini adalah yang lambda yang tiga itu di bawah jadi memang emamectin kloran dan spinotoram itu efektifitasnya lebih tinggi daripada lambda ini adalah si hard train jadi kalau pakai emamectin silahkan pakai 2 cc per liter sebenarnya 2 cc per liter sudah tinggi sekarang bisa 1,5 cc per liter ya kalau antara bisa juga sama efektifitasnya spinotoram juga sama efektifitasnya bedanya dimana bedanya di harganya ada yang mahal ada yang kurang ada yang ramah lingkungan ada yang tidak ramah lingkungan kan kita bisa pilih nah saran saya memilihnya itu ya kalau bisa ya ramah lingkungan ya yang tidak ramah mahal juga kalau emamectin kurang kurang tetapi berbahaya mahu sekali bagi tangga yang mengaplikasi mahu sekali karena detox berbahaya bagi banyak pro bagi kita berbahaya tox ini ya jadi pakai APD lah kalau cloran memang matinya lebih lama kalau dia memahitin bawa sempur sekarang mungkin berapa jam kemudian mati kelihatan atau 1 hari kemudian mati cepat matinya kalau dia memahitin besok tapi kalau cloran tapi akhirnya mati juga ya ini yang tak terlambat cloran sama dengan spinotoram yang mahal yang mana pak yang pahal yang bawah yang spinotoram mahal itu mahal lumayan mahal ya cloran itu sederhana yang murah dinonectin 2 rat 1 liter itu 80 ribu ya dari datangnya saya tidak saya tidak tahu bapak saya sendiri banyak ini saya julius ya aduh oke oke ini hanya dilakukan hanya sebagai pilihan terakhir saja ya tidak tidak direkomendasikan di awal nah bagaimana cara ini ini keluaran tradikul saya semprot ya ini saya tidak semprot uangnya saya hanya semprot tanamannya saja ya tanaman saja saya semprot ikloran setelah itu saya taruh ulangnya nah mati ulangnya mati ada sedangkan sedikit-sedikit sih tapi ya kotor habis ikloran saya tidak semprot ulangnya apalagi ulangnya tanamannya saja mati apalagi ulangnya jadi bisa kontak bisa sistemik si yang semprot si keluaran tradikulnya ini memang lebih lambat kalau petani kan lihat pinginnya cepat ya kalau gak dilihat ulangnya mati gak puas gitu gitu katanya kita mau milih bagaimana yang tidak terlalu berbahaya ya kan tapi mati gitu gak terlalu cepat mati gitu nah selanjutnya nah ini apa ekonominya ini saya ambil diketahui pertemuan ya saya tidak tahu apakah sudah disebarkan ke daerah sih gak ketahui tapi ini saya tanya oh ada mas paki yang diterima ini paki masih panggacun gak iya oke saya sampaikan ya ambil ekonominya dia berbeda-beda dia berupon tanaman 0-2 15% 2-4 30% di atas 4 50% jadi berbeda-beda ini dari titik saya harap bisa sudah disampaikan sih ya nah jadi ini kalau ketemu serangannya di umur sampai 2 ya 15% baru sementarikan secara kimia ya oke ini sementara serangan bagaimana cara panah-panahnya nah ini metodenya kalau kita kan 30 ya 30 rumpuh berpeta kalau kalau MAW ini 50 dengan pola 5 titik yang pola W atau pola M ya titik pertama 10 titik kedua 10 sampai titik kelima 10 total 50 akhirnya mas scotting jadi kalau istilah scotting ketika kita scotting berarti tulisannya untuk pengendalian ya ketika di atas apa pengendalian kalau kita pengendalikan dengan kimia kalau di bawahnya pakai ya botani atau pakai yang pakai nanti hati ya ini metodenya berbeda sedikit ya oke ini skornya nah ini skornya skornya pakai skala apa skor davis ya kalau untuk MAW pakai skor davis ini cara menghitungnya nah skornya selalu berapa pak ada 0 1 2 3 sampai 9 ya kalau 1 tidak ada ke misalkan kalau 1 saya di satu titik ini dikit aja ya semakin banyak kalau saya gampang ini ringan rendah sedang berat kalau 1 1 1 2 4 ya ini misalkan 1 2 lah 4 itu udah berat sedang ya instead 7 itu sudah pencerahan pucuk kalau udah habis pucuknya pucuknya mati 9 sudah ya buka buka pucuknya dimakan ya pencerahan pucuk darah pulangnya itu skor 9 ya sederhana saja 1 1 2 3 4 5 6 7 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 8 9 10 10 9 10 10 10 11 11 12 12 di amatin kemudian dikonversikan ke rumus tertimbang ya yang begini ya kan biasa kok kita menggunakan rumus ini ya jadi sekor tadi dikonversikan ke rumus tertimbang seperti ini ya semuanya amatin begini kalau permatan nanti kan jadi jadi kan ini kan sekor ya maaf ya ini kan sekor 1 nanti ujung-ujungnya menjadi persenase oke oke ini terakhir ya Pesan-pesan terakhir sebelum ada hikuran Pak yang pertama UG memang ketika dia ketika dia tiba memang tidak dapatnya reivindikasi jadi kita sudah ada berharap tansi untuk si FAW ini yang kedua kehilangan hasil itu memang tidak sebesar yang kita khawatirkan ya walau khawatir yuk sempur 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 khawatirnya itu tidak sebesar ada beberapa teman kita POPT Pak ini kemudian bisa kepanen yang ada menghasilkan juga begitu tidak seperti yang kita takutkan gitu memang Indonesia memang lebih ini ya lebih ada petang itu Pak saya nggak usah sempur kok amat ya benar ya Pak bagus juga ya nah ada banyak pengguna-pengganya yang lebih murah dan efektif yang kita bisa gunakan ya jadi banyak yang kemudian nah ini tadi saya bilang agro ekologi yang beragam itu meningkatkan resilience resilience itu ketika ada serangan mama dia bisa kulihat kembali yang keluar serangan mama dia akan kulihat kembali melalui akhir-akhir hayat yang di sekitarnya nah itu jadi agroreposistem yang lebih yang kompleks tersebut itu meningkatkan resiliensi dari lagu ekosistem jadi makanya tanamlah tanaman ekosia, tanamlah tanaman selayang lainnya oke, ya ini sama tadi lakukan konservasi musuh alami karena pemberdayaan sekarang saya lihat itu tidak dengan interdusi kita jarang kita lakukan interdusi jarang kita melepaskan jadi kita ciptakan lagu ekosistem yang sesuai bagi musuh alami, itu namanya konservasi yang terakhir, yang berikutnya lakukan diversifikasi tanaman jago dan yang lain, jago plus tanaman kacang tanaman jago plus yang lain kemudian kurari menggunakan sintetik dan latih pertarung bergabungan konservasi non sintetik dikerkat inovasi kegembangan jadi ini pesan-pesan dari kita ya semoga waktu singkat ini bisa menjadi apa namanya apalah mencapaikan buka pikiran kita saya harap ini kan buka semuanya yang saya bisa sampaikan hanya terbatas saja sedikit saja yang bisa saya sampaikan belum saya cerita lagi tentang parascoidnya belum lagi cerita tentang predatornya belum lagi cerita tentang agroekologinya ekologinya bagaimana wah banyak sekali ya oke sampai sini ada pertanyaan pak ada pertanyaan gak ada oke boleh gak kita dimusi sedikit sekedar fans saja happy terlihat saja mau tahu bagaimana apakah ini terlihat saja terlihat saja terlihat saja Terima kasih.